musik nah guys kita belanja dulu yuk di pasar parung budak setelah ini kita lanjut ke area desa munjul jembatan itu gerbang tol boci midwa dan juga pangadegan jangan lama-lama ini mumpung hari libur kita santai sejenak yuk kita lanjut ke tol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pembirsa jumpa lagi bersama perkejo channel kali ini kita berada di area bukit kembang kuning dimana disini setelah awal masuk jembatan pintu kerbang tol boci midwa yang mana kesana mengarah ke arah pangadegan ya desa sunda wenang parung budak tempatnya disini di desa munjul kecamatan ciambar pemirsa ya tuh beginilah situasi terkini ya ini memang waktu masih pagi pemirsa belum memotongi aktivitas tetapi sudah ada para pekerja ya nampak terlihat terutama di atas jembatan ya di seberang di seberang di seberang di seberang di seberang Terima kasih telah menonton Terlihat jembatan yang masih tersisa Sudah ada penambahan Penambahan ya Menyambung ke arah sini ya Nah sementara di sini adalah Akses ke Ciwarung ataupun juga Sekarsari ya Di depan sana adalah Simpang Susun Ketol Bocimi 3 Di sini nampak Terlihat cukup Banyak ya Kalau sudah mulai aktivitas di sini Namun dikarenakan ini masih pagi ya Masih pukul tujuan Jadi belum dimulai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah pemirsa sekarang mari kita lanjut ke seberang sana Tepatnya ke bibir Start awal jalan Pintu Kerbang Tol Becimi 2 Di Lintas Pangadegan Parung Kuda Mari kita Lanjut Nah inilah dia Pemirsa ya Nampak Pemadatan tanah Dan juga Batu-batu kerikil Ataupun split Yang sudah dihaluskan ini Sudah semakin Merata dengan jalan ya Semakin tinggi dan Tentunya Kedepannya buat repair Pengecoran Ataupun petonisasi ya Tadi kita berada di seberang sana ya Sekarang kita kebalikannya Disini Nampak hilir mudik Cerantaya Bocimi ini terlihat cukup Ramai Lancar Ini adalah hari minggu ya Hari buru Memang kalau di pagi hari ini Cukupnya kendaraan yang mengarah ke arah Buka bumi Biasanya ke Pelabuhan Ratu dan sekitarnya ya Untuk jalan Untuk jalan-jalan Terutama Seri B cukup mendominasi Biasanya Kalau libur seperti ini ya Ya tinggal sedikit lagi ya Pemirsa ini presentasinya mungkin sudah 80-90% Jembatan ini Tinggal sekitar 10%an lah mungkin Lebih kurangnya Atau mungkin pemirsa bisa menilai sendiri ya Nah baiklah pemirsa Akhirnya dari panganegan Dari lintas kereta api Sukawin Pokor ini Mengucapkan terima kasih Hatur Nuhun Jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Dan nyalakan lonceng notifikasi Mohon maafat segala kekurangan Dan kekurang nyamanannya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton